Sidang lanjutan Sengketa Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi pada Jumat 5 April 2024. Kali ini Mahkamah Konstitusi memanggil empat menteri anak buah Presiden Jokowi untuk dimintai keterangan terkait bansos. Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menanyakan posisi Presiden Jokowi apakah mengetahui, memerintahkan, atau mengizinkan keempatnya hadir di sidang. Menko Air Langga pun belak-belakan menjawabnya. Hadir di persidangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tiga Menteri Keuangan dan Menteri Sosial, beserta tim masing-masing dapat diperkenalkan Bapak dan Ibu untuk Pak Menko PMK dulu. Yang Mulia, nama saya Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Terima kasih. Timnya ada Bapak? Kami perkenalkan tim kami, ini bukan tim tapi yang diundang. Pertama, Menko Ekonomi, Bapak Erlangga Hartarto. Kemudian Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Dan yang terakhir Ibu Risma adalah Menteri Sosial. Terima kasih. Baik Bapak, jika ada tim pendukung yang bisa diperkenalkan, silakan. Masing-masing ada satu staf pejabat Estron 1 yang hadir. Dari kami yang hadir adalah Sekretaris Menko PMK, Pak Andi Megantara, dan debuti satu bidang Bansos, yaitu Profesor Nunung. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan Ibu. Yang Mulia dari Kementerian Sosial, yang hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Bapak Ruben Rico, staf khusus Menteri, Pak Don Rosano. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, para pihak, termasuk para pemberi keterangan, agenda bersiangan. Baik, terima kasih, Ketua. Sedikit saja ini, Pak Menko PMK, Pak Menko Ekuin, Bumenteri Keuangan, dan Bumensos. Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak-Bapak dan Ibu hadir ke sini, itu atas perintah Presiden untuk menghadiri, dengan penugasan atau dengan izin, mohon bisa direspon, dengan izin, dengan penugasan, atau dengan sepengetahuan Presiden. Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, tidak ada masalah. Silakan, Pak Menko. Pertama, kami hadir di sini, karena undangan dari yang mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Oke. Dan sepengetahuan Bapak Presiden. Kita tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi itu sepengetahuan Bapak Presiden, karena undangan dari yang mulia, Mahkamah Konstitusi. Pak BMK juga begitu sama ya? Ya, aman sama kan Pak? Yang mulia. Ibu Menteri Keuangan? Sama ya. Ibu Mensos? Mengenai substansi yang harus disampaikan di sini, itu sepengetahuan Presiden atau tidak? Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian seluas-luasnya. Oke, terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, silakan Pak Saldi. Terima kasih. Ini sebagai catatan saja ya, untuk kita semua termasuk, terutama untuk Pak Menteri dan Bu Menteri. Jadi yang kami tanyakan tadi itu semuanya bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan. Jadi nanti itu akan membantu kami, Makamah, untuk mengambil posisi Makamah di mana. Nanti susunan struktur jawabannya tidak kira begini. Ini dalil pemohon, itu kemudian dijawab oleh termohon, kita akan jelaskan apa jawaban termohon. Kemudian apa yang dijelaskan oleh pihak terkait, kita akan ambil. Apa yang dijelaskan oleh Bawaslu. Karena ada pemberi keterangan, maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan, akan kita sampaikan di dalam putusan itu, baru kemudian apa posisi Makamah terhadap semua itu. Makanya kami mengundang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini. Nah itu, jadi itu pentingnya. Jadi kalau tadi ada yang menyebut fakta ini, fakta ini, itu semuanya ada dalam permohonan. Jadi kepentingannya untuk membantu kami Makamah untuk menjawab permohonan itu, untuk memutuskan permohonan ini. Jadi, kalau misalnya ada yang menanya Presiden ke sana, karena begitu yang didalilkan, yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga perlu ada kejelasan bagaimana Menteri-Menteri menjelaskan soal yang terkait dengan itu. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Sampai jumpa.